Assalamualaikum teman-teman, ini masuk hari ketiga, hari minggu, gue di Batam, kemarin teman-teman kalau yang ada udah nonton yang part pertamanya waktu hari satu ke hari kedua, gue itu pakai Ciroky tapi akhirnya karena mengalami kerusakan gak jauh setelah mulai masuk track, akhirnya gue berpindah ke mobil Ciroky Bang Jafar atau ke Pak Steve. Nah sekarang hari ketiga ini kita akan main di track namanya Bandara, sekarang ini gue sedang ada di warehouse-nya Om Franz disini, mobilnya kemarin pada kumpul semua disini, kita siap-siap mau ke track berikutnya Bandara, tapi ada yang bikin gagal fokus juga nih teman-teman. Ini mobil Om Ilmandri, kita pernah lihat di video yang waktu Batam pertama, dan yang ada di belakangnya ini mobilnya Om Nario, bukan mobil, track, track Dina tahun 1999 yang udah diganti kaki-kakinya pakai VX. Mesinnya masih standarnya 15BT, salah satu mesin diesel favoritnya juga dari Toyota, dan ini kalau bagian belakangnya itu dibikin custom, dijadikan imbak, dan yang menariknya kabinnya juga di extend ya, yang menurut gue cukup unik ternyata kaca belakangnya pakai kaca belakangnya dari Katana. Teman-teman, mungkin pada penasaran juga untuk gue nge-review lebih jauh track ini, tapi tenang aja nanti kita tunggu insya Allah di kesempatan berikutnya, gue akan datang ke Batam, gue akan review ya, karena sekarang emang belum bener-bener selesai nih, 4x4nya masih belum diaktifin. Oke, Bismillah, kita siap-siap untuk jalan, gue penasaran dengan track Bandara. Oke, kita akan naik mobil Bang Jafar lagi ya. Ini sementara sini cerokinya Om Frans, habis perbaikan track bar di sini, kalau gue bisa ngintip dulu sedikit ke belakang, ini di warehouse-nya banyak macam-macam teman-teman. Ini mobil yang dipakai Om Farid kemarin, punyanya Om Jimmy, insya Allah akan ikut lagi, dan di belakang sini nih, wah banyak yang menarik nih, DJ, ada JA22, JB74, JB74, apa namanya, yang belakang tuh, Jack Roo, Isuzu, ini ada Rocky F300 ya, atau Veroza juga orang bilangnya nih, yang versi bulat. Nanti kapan-kapan insya Allah kita akan nge-review teman-teman, dan ini juga ada CJ yang dirubah jadi YJ, dan sebenarnya juga masih banyak yang menarik lagi, tapi kita udah siap-siap mau jalan sekarang ya. Oh iya, sebelum kami lanjut ke track off-road bandara, kami sejenak mampir di Ocarina untuk menyaksikan penutupan acara off-road ini. Para peserta yang telah menyelesaikan semua track, itu sudah hadir di sini, sambil menikmati hiburan yang sediakan oleh panitia. Salah satu hal yang menarik, adanya door price, yaitu Suzuki Katana, dan juga sebuah sepeda motor baru. Dan tak lupa, banyak juga door price lainnya, sehingga hampir seluruh peserta kebagian mendapatkan door price. Wah, keren nih. Selamat ya, untuk para pemenang yang mendapatkan door price, sebuah Katana, dan juga motor baru. Oke teman-teman, jadi kita dalam perjalanan ke bandara sekarang, tapi sebenarnya tadi kita udah sempat mampir ke Ocarina ya, namanya emang ya. Ocarina, itu tempat berlangsungnya buat penutupan acara event kali ini. Nah, cuma kita emang karena pengen main ke bandaranya, istilahnya nggak dikejar-kejar waktu, jadi kita mampir dulu tadi kesannya ya. Betul. Kita mampir ke acara penutupan. Nah, dan karena kita di sini, istilahnya waktunya fleksibel aja, maksudnya eventnya emang udah selesai, tapi kalau misalnya kita belum nyobain semua track-nya, kayaknya mau basir ya Bang Jawar ya. Mau basir. Mau basir. Jadi, setelah event kita tetap nyobain nih sekarang ke bandara. Katanya sih seru ya. Katanya seru. Bisa ngeliat pesawat lagi lepas landas persis di samping kita. Samping kita. Keren. Penasaran sih. Ya nggak, Kak? Penasaran. Ya, Kak? Taman, Kak. Taman. Taman. Oke, bismillah. Kita otw ke track bandara. Oke, alhamdulillah kita udah nyampe di lokasi. Ini, ini kita kayak, kayak ini gelap nih Bang, lewat jebolan parkir. Oke, ini kalau kata rekan-rekan off-road Batam, track-nya relatif nggak terlalu panjang ya Bang Jafar ya. Semendek. Nggak terlalu panjang, tapi ya kita tetap ini ya. Pokoknya harus awas terus. Siap. Iya. Karena biasanya cerita kayak waktu itu kita niat main di Habalang cuma berapa jam? Tiga jam. Tiga jam dari siang ya? Dari siang. Jam sebelah siang ya? Siang. Keluarnya subuh. Keluarnya subuh. Tiga jam dari Hong Kong jadi ya. Keluarnya subuh. Ya, nih obstacle pertama, agak sedikit tricky buat. Keluarnya subuh. Ada peli marilah. Keluarnya subuh. Keluarnya subuh. Kami keluarudo. Keluarnya subuh. Keluarnya subuh. Keluarnya subuh. Keluarnya subuh. Le depan. selamat menikmati 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 jadi mobil Defender ini wingsnya agak lemah jadi dibantu dari Prado di double line disana buat narik si merah hari ini seneng banget jadi yang di hari ketiga ini ini gue obroodnya bareng senior-senior obrood dari Batam para sesepuh kita rombongan kecil aja tapi tetep kalau gue liat semuanya tuh terprepare terima kasih 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 menurut oke sambil dibawa maju dikit baru di terus oke terus keren terus jadi kalau teman-teman lihat dari tadi itu Prado 90 ini ikut ngebantu buat Wings Nah cuma kenapa posisinya di sini, karena paling ideal dan posisi paling aman dia di samping. Cuma kan kalau di samping sini, nggak bisa menarik langsung ke sana. Karena arahnya itu kan bukan ke sini ditarik ya, tapi ke arah sana, ke arah pohon itu. Jadi caranya adalah dari Wings Prado ini, terus ke sana, dibikin ada double line, terus dari double line-nya itu larinya ke sini. Jadi ngebantuin untuk nge-wings ya, selain pakai Wings dari mobil yang di sini. Oke, sudah mau mulai nge-wings, kita pindah dulu ke tempat yang aman ya. Wings, Wings Prado Wings Prado weee jangan lupa jangan lupa weee 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 kanan weee kanan lapau pero no yo 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 hahaha 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 itu kalo susah gua tinggal ya hahaha Jauh, 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 jauh! Ini bukan kompetisi, bro! Maju! Uh, mak! Biar masuk. Maju, Mas! Maju! Maju! Regina! Sini, Mbak! Terus! Off! Sudah! Aria-aria! Mantap! Nah, ini dia luar biasa pengalamannya, teman-teman. Kita bisa ada di Persif, di pinggir bandara Pang Nadiem ya. Gak pernah gue sebelumnya off-road dekat sama areal bandara kayak gini. Dan ternyata memang ini adalah salah satu track yang sering dilewatin oleh komunitas off-road di Batam. Jadi salah satu track yang bahkan untuk event pun juga lewat ke sini. Ini sekarang kalau gue lihat, lagi ngantri untuk pindah ke sebelah yang sisi kanan ya. Ke sebelah kanan, ngelewatin ada ceruk V-nya dulu nih di situ teman-teman. Ya, kita coba lihat lebih dekat ya. Ya, udah. Beloker belakang! Beloker belakang! Beloker belakang! Agak! selamat menikmati 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 selamat menikmati